Halo semuanya, kembali lagi di Rp1 Rp1 Seperti biasa kita ngadain KCC Q&A setiap weekend Langsung aja kita ke pertanyaan pertama Let's go Oke, pertanyaan pertama Crypto Outlook 2023 bang Fixed nih udah confirm bullrun kah? Dari Kin Alvarizi Yang pertanyaan kedua juga mirip juga ya Market udah fixed bullrun atau ini hanya jebakan Dari Rack Capital 1 Wih di jebakan Seru nih, kemarin kan kita baru ngeliat hijau-hijau nih belia ya Lumayan juga kemarin 10% atau 12% Kalau gak salah BTC sempat naik Dan juga tadi malam Ini kan kita record hari Jumat Tadi malam itu juga sempat pumping sampai di Rp25.000 Udah confirm di resistennya lah jadinya Kalau kita lihat di pagi ini kan di Rp23.000 Ya emang sih kalau dilihat dari psikologi pasar ya Pasti orang-orang udah nyentuh resisten Dia ada yang TP gitu TP beberapa gitu Jadi kalau kita lihat Confirm bullrun Nah kan kita harus juga melihat dari sisi banyak faktor gitu belia Dari sisi makro Abis itu dari sisi on-chain Yang nanti beliau bakal jelasin juga Dari sisi on-chain udah dianalisa juga Nah kalau kita lihat dari data CPI kemarin itu kan emang turunnya dikit banget 0,1% gitu Kalau kita lihat di real life-nya masih belum bener-bener Murah lah harga-harga gitu kalau kita lihat dari sana Bukan berpatokan pada CPI-nya itu aja Tapi kalau gak salah apa sih? Takut kebalik aku lebih banget Antara core CPI dan CPI gitu Ya takut kebalik mungkin teman-teman bisa koreksi di bawah ya gitu Karena kalau dari data US CPI Nah kalau kita lihat dari ekonomi yang lain Dari data inflasi di Inggris udah turun juga 0,4% Dari inflasi di Euro juga udah mulai merangkak turun gitu Gak sampai puncaknya itu di tahun lalu di akhir tahun ya Puncaknya itu di Oktober gitu kalau gak salah Nah istilahnya kita udah melihat data dari makro Sedikit membaik gitu Tapi masih rentang Nah ini menurutku pribadi gitu Kalau aku lihat emang mulai merangkak turun Tapi ini masih rentang gitu Karena kalau kita lihat dari isu-isu kayak geopolitik dan lain Itu masih panas gitu kan Apalagi di awal tahun itu udah trending kan di Twitter Perang Dunia 3 lah apa-apa trending gitu kan Ada narasinya si Putin ngirimin tank ke Ukraina gitu kan Untuk bantu Ukraina Apakah perang bakal pecah apa gimana Jadi kan orang-orang tuh merasa makin takut lagi gitu Tapi pasarnya ngepump pada saat itu Nah inilah yang kita patut antisipasi juga gitu Jangan all in langsung all in gitu aja sih Kalau dari aku Nah kalau dari Indonesia sih kesimpulannya Aku lihat kemarin lumayan kuat juga gitu Tidak ada yang sangat naik dan turun banget gitu Dari angka data kemarin So kalau dari Bu David gimana dari ongennya? Ya kalau dari saya outlooknya tetap sama sih Sama kayak video yang pertama kita bagiin pas di awal Januari kemarin Bahwa tahun 2023 ini bakal jadi peluang yang bagus untuk akumulasi Dan kalau misalkan kita akumulasinya lewat DCA Ya kita nggak perlu khawatir dengan yang namanya jebakan atau gimana Karena jebakan tuh cuma ada untuk orang yang ngeliat dari time frame jangka pendek aja Dan kalau misalkan ini jadi tahun akumulasi buat porto kita long term Nggak peduli mau kita panennya misalkan 2024 gitu habis halving Atau karena 2024 ada pemilu AS terus ekonomi jadi membaik Atau mungkin masih butuh waktu lagi setelah itu 2025 atau gimana pun Karena argumen orang kan beda-beda Tapi menurut pendapat pribadi saya ya Yang namanya fix sudah bullrun atau enggak Itu yang kemarin-kemarin ini bisa dibilang mungkin kayak rally harga selama bear market Karena dari siklus-siklus sebelumnya pun selalu ada yang namanya bear market Tapi ada aja lonjakan yang bikin kita berpikir kayak Wah ini udah balik bullrun nih Padahal cuma rally harga positif selama bear market Dan mungkin aja bottomnya udah lewat gitu kan yang kemarin pas FTX Tapi mungkin juga bottomnya masih ada yang lagi di depannya Cuman kalau misalkan kita nebak-nebak prediksi Akibatnya nanti kayak si Kapo yang sering dibully di Twitter itu kan Gara-gara dia kebanyakan prediksi-prediksi nungguin Bitcoin di 12 ribu Akhirnya dia jadi gak merasakan pump yang kemarin di awal tahun itu kan Nah kalau saya lihat sendiri untuk trader aja ya Untuk yang bener-bener beli jual jangka pendek Mereka pun itu ada macem-macem jenisnya Dan yang menurut saya respect itu mereka yang bener-bener menikmati pasar aja Kayak kemarin ada banyak trader yang kayak 3Alpha, SakaTrades Dan lain-lain yang udah OG sejak Bitcoin masih bayi dulu Itu juga menikmati kemarin Bitcoin nge-pump Yaudah ikutan long, yaudah long gitu kan enak Kalau sekarang lagi turun yaudah di short segala macem Beda sama yang cuman cari-cari prediksi Akhirnya juga yaudah duitnya di sideline dulu gitu kan Akhirnya gak masuk-masuk, gak merasakan profitnya atau gimana Dan kalau misalkan kita lihat dari data onchain Kalau misalkan kita zoom out nih Yang sekarang sedang terjadi dengan kemarin tragedinya FTX Itu vibesnya tuh mirip-mirip kerasa kayak tahun 2019 Dan kalau misalkan kalian sudah pernah ada dari 2019 Kalian pasti inget feelingnya Kalau waktu itu tuh, tahunnya waktu itu kita bener-bener cuman ngerasain kayak Apa ya, banyak orang yang bingung-bingung juga sama prediksi Mereka kayak, waduh ini udah mulai bullrun lagi Atau ini masih ada bottom di depannya Dan yang sebelumnya tuh malah orang-orang nebaknya bottomnya ada di seribu dolar BTC Yang mana gak pernah kesentuh Gak pernah sama sekali kesentuh Akhirnya mereka lewat, gak punya posisi ketinggalan pump Karena selama tahun 2019 itu sideways panjang banget lama Sampai keman pas covid Sebelum covid itu, terus 2020 Ada nyut, jatuh dikit gitu kan Karena Maret itu kalau gak salah 2020 Pandemi kok, orang-orang karantina, lockdown Terus habis itu, udah deh Perjalanan merangkak naik pelan-pelan Sampai akhirnya ATH di 2021 Jadi kalau misalkan kita lihat secara makro Ini mirip banget Nanti bakal kita bahas lebih lanjut di pertanyaan berikutnya Tentang kemiripan ama 2019 Tapi saya sarankan sih Menonton video-video yang udah kita bikin ya Ada beberapa video yang beli udah bikin Saya udah bikin selama bulan Januari kemarin Itu banyak video yang menarik Atau yang Desember juga ada Yang beli udah bikin tentang tren-tren untuk tahun 2023 Segala macem Jadi udah ada banyak faktor yang kita bahas di sana Dan menurut saya tetep outlooknya sih sama Tetep 2023 ini akumulasi Dan jebakan tuh cuma ada Kalau kita pengen TP langsung Dalam waktu singkat Kalau kita berani untuk masuk Terus dibiarin panen Misalkan tahun depan atau lebih Ya itu pasti akan sangat membuahkan Hasil banget untuk orang yang sabar Gitu sih Oke langsung aja kita bahas ke pertanyaan selanjutnya Karena ini masih berkaitan juga nih Oke pertanyaan selanjutnya Oke pertanyaan selanjutnya Kenapa VAT makin kesini makin gak ngaruh VAT 2019 sekali ya kan Wak-wak-wak dari hari sungkar Nah ini yang tadi David bilang Ini ada keterkaitannya sedikit Dari VAT sebelum bulan dulu ya Sebelum bulan market dulu Kalau dari aku pribadi sih Ngeliat tentang VAT beli ya Kenapa market ini kayak Kemarin itu kan ada VAT dari ACC lah Dan lain-lain Banyak teman-teman yang nanyain Ini pengaruh gak sih ke market? Ini pengaruh gak gitu? Sebenernya kan emang Gak pengaruh gitu sebenernya ke market gitu kan Tapi kita harus baca juga Emosional market kayak gitu Kalau emang bener-bener orang panik gitu Pasti sell dan lain-lain Harga pasti jatuh Nah itulah kalau kita ngeliat Dari sisi VAT gitu ya Kita tentu ngeliat dari Emosional market gitu kan Mungkin kalau analogiku sendiri beli ya Bilang VAT Kenapa sih orang-orang sekarang nge-VAT Tapi harganya masih sideways-sideways gitu aja Kalau menurutku orang-orang yang beli pada saat FOMO Atau ikut-ikutan Kena sedikit VAT tuh udah goyah gitu Udah goyah langsung auto-sell gitu kan Kalau orang-orang beli kemarin Pada saat mereka udah merasa ini harganya cocok untuk entry Dan merasa udah diskon Dan itu udah dirasa Ketika orang-orang takut aku beli gitu Udah berani gitu Meskipun ada VAT-VAT kecil yang menurut mereka itu Kurang make sense Yaudah dia gak gentar gitu untuk jual gitu Beda lagi ketika orang-orang beli pas FOMO Harga lagi naik gitu Mereka beli lagi FOMO Ketika harga turun dikit dia udah takut gitu Apalagi dia udah ada VAT gitu Auto-sell, auto-sell gitu Cut-loss, cut-loss Kalau itu sih menurutku dari emosional orang-orang ya Dari psikologi orang-orang ketika melakukan investasi gitu Apalagi pas terkena FOMO Kalau dari beli gimana nih B? Ya kalau di pastor tuh kadang ada istilahnya Apa ya dalam bahasa Inggris itu Ini apa Self-fulfilling prophecy Jadi kayak Orang-orang tuh mikir ini akan terjadi gitu kan Tapi karena narasi mereka Akhirnya ya beneran keturutan terjadi Padahal tadinya kalau misalkan mereka gak mikir begitu Terus mereka gak bertindak demikian Pasti pasar juga gak bakal ngikut kayak gitu Soalnya kadang Apa ya namanya Pasar juga kan juga Berkaitan sama Ya manusia Yang namanya trading di pasar tuh bukan robot Yang menentukan kita mau Profit berapa banyak Kita berani long berapa banyak Yang mana kalau misalkan ngomongin tentang long Short Posisi segala macem Kan saya juga bukan terjadi jangka pendek Jadi saya sendiri gak Tahu gimana rasanya gitu loh Karena saya juga Memang cuma invest Jangka panjang Kalau naik Ya TP Kalau lagi koreksi Beli lebih banyak Nah selama tahun 2019 Kayak yang tadi kita bahas di awal itu Ada banyak orang yang kayak gini Ada beberapa yang bisa memanfaatkan peluang nih Selama lagi di bear market Tapi kan kadang ada kejutan-kejutan Rally-rally kayak kemarin Nah kayak gitu-gitu Ada yang bisa memanfaatkan kesempatan Akhirnya meskipun dia trading short term Dia bisa profit Dan dia gak bakal kegocek Tapi ada juga orang yang kayak Saya cuma cari secara makronya gimana Kalau dilihat 2019 Itu kemarin ada banyak sekali gitu kan Hal-hal yang membuat dia Yaudah cuma stay disitu aja Sideways agak lama Mungkin terhadap ada turun-turunnya dikit Terus kalau orang-orang turunnya dikit DCA lebih banyak Akhirnya pas kemarin merangka 2020 terus 2021 Mereka jadi entry-nya tuh relatif lebih kecil Kayak DCA Jadi akhirnya profitnya lebih gede Nah bisa aja tahun ini Juga sama kayak tahun 2019 Dimana kita sideways agak lama Cuman mungkin yang bikin orang Ngelihat ini bukan sideways Itu karena mungkin batas atas sama batas bawahnya Rada lebar Jadi kalau misalkan kita lihat dari Time frame kecil nih ya Misalkan kita lihat harian atau mingguan Kita ngeliat kayak naiknya gini-gini Candlenya gitu kan Tapi kalau kita zoom out Itu batasannya sebenarnya Nah itu kelihatannya sideways Itu sama aja kayak Vipass 2019 kemarin Nah kalau misalkan Saya ada Apa ya Kayak membagikan feeling sedikit Untuk 2023 mungkin aja ya Ini cuman mungkin aja Karena saya juga Gak bisa prediksi masa depan gimana Cuman mungkin aja Batas atas bawahnya BTC Untuk tahun 2023 ini adalah 20.000 sama 30.000 Ya mungkin kita cuman sideways Di sekitaran situ aja Mungkin rada ada naik dikit Turun dikit Kadang di 25-annya Mungkin Apa kadang ada FAT Terus kita masuk kembali ke 20.000 Retest support yang kemarin Terus kalau misalkan kita lagi ada lonjakan bagus Entah itu apa Naratif ZK lah AI lah Segala macem Mungkin kita rada ke 25-30.000 Ke atas Cuman secara makro Mungkin di 2023 Kisarannya itu Kalau untuk IT Mungkin di 1200-an 2200-an Itu mungkin Kalau misalkan kita zoom out Yaudah Sideways aja kan Cuman disitu-situ Gak bener-bener langsung melonjak ke ATH Atau mungkin 40.000 50.000 Bitcoin Jadi kalau misalkan kita mau Memanfaatkan peluang Ya bisa aja Selama sideways ada Cuman ya itu tadi Harus profesional Karena saya sendiri Gak begitu punya waktu Untuk bisa trading jangka pendek Tapi kalau misalkan Kalian berani Untuk beli di zona-zona yang murah Misalkan Sideways-nya di 20-30 Terus ada nyentuh 20 Yaudah DCA lebih banyak kan Karena beli di 20.000 Lebih mantep Daripada di 25 Atau di 30 Ya silahkan Kalian bisa DCA-DCA Misalkan tiap sebulan sekali Nanti pas 2024 Entah ada halving Ada pemilu AS Yang tadi-tadilah Kita udah sebutin Terus pasar makro pulih Nah itu kita bisa panen Hasilnya tuh lumayan mantep aja Karena sudah terbukti Dari siklus sebelumnya Orang-orang yang di 2019 2018 itu Udah mulai cari-cari DCA mereka Itu bener-bener Sangat profitable Di tahun 2020 Sampai ke-21 ATH kemarin Nah gimana nih Menurut kalian Kalau tentang 2023 Mungkin kalian punya Prediksi-prediksi sendiri Tentang tahun ini Kayak gimana Apakah sidewist atau gimana Saya tetap percaya Sidewist sama akumulasi Doang sih Cuman ya itu tadi Untuk titiknya Kalau DCA Nggak begitu Dipedulikan sih Karena yang penting Tiap bulan masuk Biar entry-nya Lebih kecil aja gitu Oke pertanyaan selanjutnya Bisakah kripto Lebih populer Daripada stok Di masa depan Secara market cap Dan fungsinya Dari Anderesta Underscore Viki Kayak menarik nih Kalau kita Buat kontennya juga Soalnya ini Kalau dibahas Emang panjang Dan banyak perdebatan Gitu kan Nah kita juga Nggak tau Di masa depan Bakal gimana Jadi menurut teman-teman Gimana Kalau kita buat konten Khususus sesian Membahas Kripto dan stok Di masa depan Gitu kan Dari berbagai sumber Kita bahas Comment di bawah Gimana menurut teman-teman Kalau oke Banyak yang komen Kita mungkin bisa Siapkan konten tersebut Oke Mungkin kita langsung Ke pertanyaan selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Min Polygon Pindah ke ZK Apa gimana Dari Fahmi Underscore Sechan Oke Emang sih Polygon banyak banget Darbitin teknologi Teknologi yang baru Gitu kan Dia kayak mengikuti banget Perkembangan teknologi Gitu kan Kalau dari David Gimana nih Ada ngeupdate-nya nih Ya cuman singkat aja sih Saya taunya Tim Polygon itu Bener-bener bagus Dari sisi Bisdev sama marketingnya Makanya dia Setiap kali ada Trend terbaru Setiap kali ada Inovasi terbaru Mereka Pengen ikut juga Pengen gelontorin duit Terus Nge-hire orang-orang Yang berbakat Bertalenta Untuk ikutan Masuk di ranah tersebut Nah si Polygon ini Kemarin juga Bukan baru pindah aja Ke ZK Emang udah agak lama Kalau gak salah Setahun dua tahunan terakhir Atau mungkin malah lebih lama Cuman kalau Dari pas pertama Pengumumannya Saya baca Setahunan terakhir ini Dan mereka itu Ya bukan cuman di ZK doang Memang dari dulu itu Sejak pertama Bikin sidechain-nya Ethereum Mereka udah berusaha Untuk bikin layer dua juga Terus mereka bikin Lapisan data juga Untuk blockchain Jadi kayak infrastruktur dasar Terus mereka juga bikin Apa inovasi Dengan zero knowledge Teknologi juga Jadi masih ada banyak Sebenernya Kalau kalian masuk ke website-nya Tinggal di cek aja Produk-produknya Polygon Di sana lengkap Ada banyak banget Dan kalau misalkan Mau cek Riset lebih lanjut Juga udah disediain Banyak dokumennya Nantinya tim mereka bagus sih Karena selalu Gak pengen ketinggalan Dan berusaha Untuk tetap relevan gitu Iya sih Kalau kita lihat dari timnya Emang saya pribadi juga Mengakui dia gencar banget ya Apalagi memburu-buru Brand-brand besar Untuk adopsi Masal di Orang-orang yang belum Mengerti kripto lah Itu istilahnya Dia bagus banget Dari segi BizDev Dan juga teknologi Tetap update juga Mungkin saya juga Dulu Sering juga main di ekosistem etik Kalau Bili David Pernah main juga Bili? Pernah main Cuman ya itu dia Lemotnya kadang bikin Kesel Kadang-kadang emang agak lemot gitu Dia Kadang emang agak lemot Tapi kalau dari segi Inovasi dan Adopsinya Oke Dari metik Dari pendapat pribadi saya ya Oke Kita pertanyaan selanjutnya Crypto Polkadot Kripto Polkadot Prediksinya gimana bang Di tahun ini Dari Eteri Joko Gimana Bili? Bili sendiri pernah nih Di parachain Sudah 2 tahun belum ya Saya lupa Dulu Waktu Ada parachain itu Banyak banget Dot yang di Lock Di lock Untuk orang ikut Auction Nah selama di lock itu Dot bener-bener Gak bisa di Apa-apain Dan sekarang Saya sebenarnya malah Sudah lupa Ngeitungannya Kalau gak salah tahun ini Itu tahun depan Sudah 2 tahun dah Dan kalau sudah 2 tahun selesai Itu dot-dot yang banyak banget Sama orang kontribusi Kayak kemarin Moonbeam Akala kan Pada hype kemarin Itu bakal di unlock Dan kalau misalkan Banyak supply Sudah mulai bebas Beredar lagi di pasar Biasanya itu Nambah tekanan jual Tergantung sama orang Apakah mereka mau Ngehold Terus tetap di staking Atau mungkin hold Dot-nya buat Dipartisipasi ke para chain lain Itu tergantung sama orangnya Tapi kalau misalkan Mereka sudah kehilangan Keyakinan sama Polkadot Dot selama 2 tahun ini Mungkin mereka kayak Ah ini juga toh bear market Saya butuh kebutuhan Ini itu Akhirnya mereka bakal jual Dan itu bakal Nekan harganya dot itu sendiri Itu aja sih yang saya Yang masuk di pikiran saya Tentang 2 tahun terakhir ini Dari Polkadot Karena ada banyak yang bakal Dilepas dari Lock atau Festingnya itu Selain itu Gak banyak lagi sih Tentang Polkadot Mungkin kita Udah waktunya untuk update lagi Nanti bisa kita kasih tau Lebih lanjut Oke mungkin segitu aja Langsung aja ke pertanyaan Terakhir Platform berita kripto Paling cepat Uplatenya apa bang Dari Rahmat Arsyat Oke Jawabannya itu adalah Republik rupiah Gak dari platform sih Twitter Emang Twitter Emang cepat banget gitu Orang-orang disana Dari jurnalis-jurnalis Yang sangat liar gitu Tangannya Ada berita apapun Sentimen apapun Langsung nong-nong Di Twitter Kalau beli gimana beli? Kita semua juga kan Punya website sendiri Jadi kita tau prosesnya Yang namanya nge-tweet Itu jauh lebih gampang Lebih cepat Daripada kita bikin Artikel berita di website Jadi itu pun sama halnya Dengan di kripto Setiap kali orang Dapet berita baru Ada apa Langsung nge-tweet gitu kan Weh SEC nyerang dokon Nyerang terraform Ini yang terbaru Kalau kalian belum baca Itu langsung muncul di tweet Dan biasanya yang muncul-muncul Di website-website berita Itu biasanya ya Beberapa menit Setelah orang-orang itu Udah masuk di Twitter Jadi kalau kalian follow Orang-orang yang tepat Di Twitter Itu biasanya paling cepat Kayak DB10K Kalau gak salah baca ya Jadi ada angkanya soalnya Terus sama Wu Blockchain Terus sama Tree of Alpha Itu yang paling Bener-bener gesit Kadang mereka sendiri pun Ada balapannya itu Kadang si Tree bisa Satu detik lebih cepat Daripada si DB10K Terus kadang saling Ngomong-ngomongan Wah gue kalah cepat Atau gimana Jadi Twitter sih Emang yang paling tepat Oke mungkin segitu aja Untuk konten Kion kali ini Sampai jumpa di Konten-konten selanjutnya guys Cheers Cheers